Yang ganti-ganti terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak, Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera Rudy Salim melalui penasihat hukumnya memohon kepada hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan dalam persidangan pledoi di Pengadilan Negeri Cambi. Direktur PT Bareksa Alam Sejahtera Rudy Salim terdakwa kasus dugaan penggelapan pajak dalam persidangan pledoi sebagai Hakim Ketua Alex Pasaribu di Pengadilan Negeri Cambi terdakwa Rudy Salim melalui tim penasihat hukumnya CECET menyampaikan Nota pembelaan dihadapkan majelis hakim di mana menurutnya kelayannya tidak memenuhi unsur dengan sengaja tidak menyetelkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak terbukti secara sah menurut hukum tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf C, D, dan I undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah delik material yang bagian inti atau berstandel yang deliknya tertuju pada perbuatan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara CECET menutupkan bahwa tujuan undang-undang pajak adalah membuat wajib pajak membayar pajak dan bukan memenjarakan wajib pajak oleh sebab itu penggunaan saksi pidana dilakukan hanya ciko mekanisme dalam hukum administrasi termasuk dengan memperdayakan pengadilan pajak telah dilakukan tetapi masih membuat wajib pajak yang bersangkutan dengan niat jahat menghindari pajak wajib pajak baik orang pribadi maupun korporasi yang beritikat baik melaksanakan kewajiban pajaknya meskipun masih terhutang bisa ditagihkan hingga 10 tahun dan tidak dapat dipidana atau diminta pertanggungjawaban pidana oleh sebab itu berdasarkan seluruh bukti dan fakta penyelesaian hukum memohon agar Keoronyo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekaroh IKO menyatukan terdakwa Rudi Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 dan berakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 memohon kepada Menjelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan mengeluarkan terdakwa dari rutan lapas jambi dan membebaskan biaya pekaroh kepada negara Terhadap pembelaan IKO, Jaksa Penuntut Umum langsung menjawab dengan reflik secara tertulis yang dibajukan secara virtual dan tetap pada tuntutan Rudi Bangun salah sekok tim penyelesaian hukum Rudi Salim mengaku tercengah dengan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas peledui tersebut Keoronyo mengatakan bahwa pekaroh yang menjerat keoronyo adalah pekaroh biasa dan juga bukan pekaroh spesial Kami dari tim penyelesaian hukum telah menyerahkan pembelaan untuk perkara klien kami bernama Jaksa Penuntut Umum Pada hari ini juga kami dibuat sangat pecengah dan sungguh sangat spektakuler atas telah dibuatnya replik dari penyelesaian hukum tanpa membaca peril yang terkeberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan yang harus kita ketahui adalah bahwa ini sebenarnya hanya perkara tindak pidana biasa bukan tindak pidana yang sangat spesial Hikbal, Cek TV, Ngabari